Partisipasi pemuda penggerak lingkungan kebersihan dan menjaga budaya gotong royong di masyarakat bakal jadi modal utama pada Perlombaan Kampung Bersih dan Aman tahun 2024. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh warga Kampung Darul Mawar dan Cakung RW03 Desa Bojong Pandan, Kejamatan Tunjung Teja, Kabupaten Sera, pada gelaran LKBA tahun ini lebih mengutamakan kebersihan serta partisipasi masyarakat. Selain mengutamakan kebersihan dalam keikutsertaan pada Perlombaan LKBA ini, warga juga menata rapi lingkungan, mulai dari membuat pagar bambu yang dipasang di sepanjang jalan lingkungan, membuat bunga-bunga hias dan menanam apotek hidup. Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman mengaku merasa bersyukur kepada warganya yang antusias untuk menata rapi lingkungan dalam mengikuti Perlombaan LKBA. Hulman juga mengatakan pihaknya telah mempersiapkan pagar bambu yang nantinya akan dipasang di jalan lingkungan serta bunga-bunga untuk mempercantik lingkungan tersebut dan pos gamling. Yang pertama sesuai dengan LKBA itu, yang pertama kita kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu kekompakan. Kekompakan yang dalam artian kita mengandalkan suadaya masyarakat guna kebersamaan, keberhasilan, kebersihan dan keamanan lingkungan di antaranya itu. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya pada Perlombaan LKBA tahun ini lebih mengutamakan kebersihan, keamanan, lingkungan serta kekompakan masyarakat. Diketahui pada Perlombaan LKBA sebelumnya, Desa Bojong Pandan pernah mendapatkan kategori juara yakni kampung paling berbunga serta partisipasi masyarakat. Kepala Desa Bojong Pandan berharap pada Perlombaan LKBA tahun ini bisa meraih kategori juara seperti tahun sebelumnya. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan. Terima kasih telah menonton!